Hai semua, kali ini Mama Bin Pan mau bikin bolu versi panggang dan kukus dalam satu resep yang sama ya Karena kadang banyak teman-teman yang bertanya apakah bolu ini bisa dipanggang ataupun sekalibus dikukus Ini nanti dua loyang sekaligus, saya mixer jadi satu ya 300 gr gula pasir, jika tidak suka manis bisa dikurangi 6 butir telur 1 sendok teh vanila cair bisa diganti dengan vanili bubuk Untuk takaran sendoknya nanti saya sertakan di description boxnya ya Kemudian tambahkan juga setengah sendok teh garam atau sesuai selera 2 sendok teh SP bisa diganti dengan TBM atau ovalet Kemudian nyalakan mixernya dari kecepatan terlendah terlebih dahulu Lalu naikkan ke kecepatan yang sedang Kemudian perlahan-lahan naikkan ke kecepatan yang paling tinggi Mixer adonan sampai mengembang putih kental dan berjejak Agar hasil adonannya mengembang sempurna Pastikan wadah dan ujuk mixer yang digunakan terbebas dari air dan lemak ya Jadi pastikan benar-benar kering Dan tentunya juga pakai bahan yang fresh Mixer adonan selama kurang lebih 8 menit Tentunya juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing Dan kualitas pengembang yang dipakai Dinamakan adonan mengembang putih kental berjejak Tentunya adonannya lebih mengembang, lebih kental, lebih putih Dan serta putaran mixernya jejaknya tidak mudah hilang ataupun tenggelam Kira-kira seperti itu ya hasil adonannya Tambahkan 320 gram tepung terigu Saya memakai tepung terigu berprotein sedang atau serba guna Masukkan bertahap ya Kemudian aduk dengan menggunakan kecepatan yang paling rendah Sampai tepung tercampur rata saja dengan adonannya Tepung sebelumnya sudah saya ayak terlebih dahulu ya Agar nanti tidak ada yang bergerindil Sehingga hasil tekstur bolunya itu lembut Tepung saya masukkan bertahap 2 kali Agar mudah untuk mencampurnya Untuk mengocok tepung Tentunya jangan terlalu lama-lama ya Asal tepungnya sudah tercampur rata dengan adonannya saja Kemudian matikan mixernya Tambahkan 2 saset santan instan kemasan kecil yang 65 ml Untuk santan bisa juga diganti dengan susu cair ya Aduk dengan cara dimixer menggunakan kecepatan yang paling rendah Sampai santannya tercampur rata saja dengan adonan Saat mencampur jangan terlalu lama-lama memixernya ya Agar nanti hasil bolunya tidak bantat 250 ml goreng bisa diganti dengan margarin cair ya Masukkan bertahap agar mudah untuk mencampurnya Kemudian aduk balik adonannya Untuk mencampur minyak goreng dan adonannya Saat mengaduk perlahan-lahan saja ya Jadi jangan terlalu kuat-kuat mengaduknya Nanti bisa menyebabkan bolunya tidak mengembang Setelah semua minyak gorengnya dimasukkan Kemudian aduk balik adonannya Sampai adonan benar-benar tercampur dengan rata Dan tidak ada cairan yang mengendap di bawah adonan Karena itu juga bisa menyebabkan bolunya menjadi bantat Adonan saya bagi menjadi 3 bagian sama banyak Satu bagian adonan saya beri pasta pandan Yang satu bagian nanti saya kasih pasta coklat Dan yang satu bagian lagi saya biarkan tetap putih Untuk pasta bisa saja disesuaikan dengan selera masing-masing Aduk-aduk pasta dengan adonannya sampai tercampur rata Siapkan loyang lalu masukkan 1 cendong sayur Untuk adonan putihnya Loyang saya memakai diameter 18 ya Untuk loyang lobnya tinggi 7 cm Untuk loyang bulat saya memakai diameter 16 cm Tinggi 6,5 cm Sebaiknya untuk loyang yang bulat kecil Memakai diameter sama seperti loyang lobnya ya Yang 18 karena ini nanti hasilnya itu kepenuhan yang loyang kecil Jadi agak luber Untuk memasukkan adonan seperti dalam video ya Jadi satu cendong adonan ditimpa lagi dengan satu cendong adonan lainnya Seterusnya sampai nanti adonannya habis ya Untuk selang-seling warnanya disesuaikan saja dengan selera masing-masing Ulangi cara yang sama seperti yang pertama tadi ya Untuk urutan menuangnya Untuk yang baru menemukan channel ini Boleh dong di like, subscribe dan bisa dibagikan ke teman sosial media kalian Jika dirasa videonya bermanfaat Sebelum dan sesudahnya Saya ucapkan banyak terima kasih Setelah semua adonannya dimasukkan Kemudian hentak-hentakkan loyang beberapa kali Untuk mengeluarkan gelembung udara Yang terperangkap dalam adonannya Yang dipanggang saya beri motif ya Untuk motif tidak pakai pun juga tidak apa-apa Panci serba guna ini Sebelumnya sudah saya panaskan terlebih dahulu Selama kurang lebih 15 menit Menggunakan api sedang cenderung kecil saja Kemudian panggang adonan Selama kurang lebih 40 menit Panci ini fungsinya seperti open tank ring Jadi untuk pemanggangannya Disesuaikan saja dengan karakter open Ataupun karakter panci masing-masing Untuk yang satunya Kukus dalam panci pengukus Yang tentunya sebelumnya airnya sudah dididihkan terlebih dahulu Menggunakan api sedang cenderung kecil saja Jangan lupa tutup panci pengukus di alasi kain Agar nanti tidak menetes airnya pada bolu Jika memakai kelaka tidak perlu di alasi kain Setelah kurang lebih 35 menit Saya cek yang dipanggang Ternyata yang dipanggang Belum kering untuk bagian tengahnya Jadi saya panggang lagi sebentar lagi Paling tidak kurang lebih 5 menit Tapi jangan sembarangan dibuka Sebelum adonan itu benar-benar matang Jika dibuka Maka bolunya akan ambles Jika tidak terbiasa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Hasilnya sudah terlihat mengembang menul-menul Dan warnanya juga cantik Angkat bolunya ya Keluarkan bolu dari loyangnya Jika ingin memastikan bolu itu sudah benar-benar matang Maka sebelum diangkat tadi Bisa dites dengan tusuk lidi ya Jika tidak ada adonan yang menempel Itu tandanya Bolu sudah matang Jangan lupa buang untuk kertas rotinya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Sudah terlihat atasnya kering Warnanya sudah cantik ya Boleh dites dengan tusuk lidi Jika tidak ada yang menempel adonannya Itu tandanya bolu sudah matang Ada yang tumpah sedikit adonannya Jadi sebaiknya Maka loyang ukuran 18 Keluarkan dari loyangnya Oh ya Jangan lupa Loyang sebelum dipakai Tentunya diolesi dengan bahan olesan Saya selalu memakai Karlo KW Yang terbuat dari 1 sendok makan tepung terigu 1 sendok makan minyak goreng Dan 1 sendok makan margarin Diaduk rata Kemudian dibuat Untuk olesan Jika untuk ide jualan Tentunya Jika bolunya sudah benar-benar dingin Bisa dikemas dalam wadah ya Untuk wadah Bisa memakai wadah apa saja Sekarang banyak wadah yang menarik Di toko bahan kue Atau online ya Saat mengemas Pastikan Benar-benar dingin ya Untuk bolunya Agar nanti Bolu awet Dan tidak mudah berjamur Masya Allah Saat dipotong Sudah terlihat Bolunya sudah benar-benar lembut Hasilnya Alhamdulillah ya Untuk bolunya Sudah terlihat Sangat cantik Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rasa gurih Manis Serta lembut sekali Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rasanya benar-benar Super lembut Dan juga Tidak seret Semoga bermanfaat Selamat mencoba Dan semoga berhasil Terima kasih